Hai hai guys, balik lagi di video aku Ami Hamidah Seperti biasa kita bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa Malam ini aku bakal cerita mengenai satu kisah yang sempet viral di jagad media Bukan cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia Yaitu kisahnya Hannah Nielman yang merupakan pemilik dari akun Balerina Farm Buat tau kisah lengkapnya langsung aja ya, kita rangkum bareng isi google Apa sih yang bikin kisah Balerina Farm ini jadi viral banget? Jadi gini guys, Hannah si pemilik akun Balerina Farm Dia itu dulunya adalah seorang balerina Nah setelah menikah dia itu berhenti dari dunia balet Dan memutuskan buat jadi full time ibu rumah tangga Dia ngurusin 8 orang anaknya dan tinggal di wilayah pedesaan Ya bayangkan di dunia modern kayak gini kan udah jarang banget ya Anak muda yang punya anak sebanyak ibu 8 Bayangin ya guys Nah Hannah ini dia tuh bikin akun media sosial Dari mulai IG, TikTok, Youtube Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dia sama keluarganya Ya kelihatan lah kalau mereka ini menjalankan hidup yang slow living Jauh dari hiruk pikuk perkotaan Keluarganya tuh bener-bener kelihatan bahagia banget Sampai satu ketiga ada wartawan dari majalah Times Yang mewawancarai mereka dan bikin artikel mengenai kehidupan keluarganya Hannah Ternyata apa yang disampaikan oleh si wartawan ini Jauh berbeda sama apa yang biasa Hannah tampilkan di konten-kontennya Inilah yang akhirnya bikin kehidupan keluarga Balerina Fam ini jadi viral banget Apa sih sebenarnya yang diceritakan oleh majalah Times? Kita bahas ya guys Hannah dia adalah wanita kelahiran 25 Juni 1990 di Utah, Amerika Serikat Dari kecil dia ini udah suka banget sama dunia balet Dia udah nari balet dari umur 3 tahun Cita-cita Hannah mau jadi Balerina Profesional Dia ini bener-bener gigih buat meraih cita-citanya Dia rajin banget latihan ikut berbagai kompetisi Sampai akhirnya Hannah ini diterima di Juilliard School Ini adalah sekolah seni paling bergensi di dunia ya guys Yang adanya di New York Ini adalah cita-cita dari semua seniman di dunia Pasti pengen sekolah di Juilliard School ini ya Dan selama dia sekolah di Juilliard School ini Hannah tuh rajin banget ikut kompetisi kecantikan Jadi selain suka balet Hannah ini emang suka banget ikut kayak kompetisi-kompetisi kecantikan gitu deh Dia pernah ikut kontes Miss New York Miss Utah hingga Miss America Karena kalau kalian lihat Hannah ini emang cantik banget ya guys Dan badannya juga bener-bener body goals banget Satu ketika di acara tanding basket antar kampus Ada temennya Hannah yang ngenalin dia sama seorang cowok bernama Daniel Nielman Ini adalah laki-laki yang nantinya bakal jadi suaminya Hannah Awalnya Hannah ini gak ada pikiran buat menjalin hubungan secara serius Karena dia tuh mau fokuskan buat meraih gelar sebagai seorang balerina profesional tadi Tapi Daniel dia ini udah suka sama Hannah dari pertama kali dia ngeliat Hannah Dia pun berusaha banget lah ngedeketin Hannah Bener-bener modus-modus laki-laki segala macem dilakuin Tapi Hannah ini selalu nolak Dia tuh kayak belum ada niatan lah dan dia juga gak suka lah sama Daniel Ternyata Daniel ini dia bukan orang biasa ya guys Dia adalah anak konglomerat Ayahnya David Nielman adalah pemilik dari banyak maskapai penerbangan di Amerika Bukan cuma satu guys maskapainya banyak banget Yaitu ada JetBlue, WestJet, Azul Brazilian Airlines, OpenSky, Memorious Air, dan Breeze Airwise Kebayang dong sekaya apa keluarganya Daniel ini Tapi ketika itu Hannah tuh belum tau Dia gak tau kalau cowok yang ngedeketin dia ini adalah anak konglomerat Satu waktu Hannah ini mau pulang ke New York Dia pun naik maskapai penerbangan JetBlue yang merupakan maskapai punya keluarganya Daniel Daniel yang emang lagi pede bekate banget sama Hannah Dia dapet lah info ini Dan dia ngatur supaya dia bisa duduk di samping kursinya Hannah Ya jelas ini gampang aja ya guys Secara ini maskapai punya bapaknya Nah semenjak hari itu Hannah dan Daniel jadi deket dan mereka pun pacaran Baru satu bulan pacaran Daniel langsung ngajak Hannah buat menikah Awalnya Hannah gak mau Tapi lama-kelamaan akhirnya Hannah ini pun luluh juga Tepat 3 bulan setelah mereka pacaran Daniel dan juga Hannah menikah Ketika itu Hannah ini usianya masih 22 tahun Dia masih berstatus sebagai mahasiswa di Juilliard School Gak lama menikah Hannah ini pun hamil anak pertama Karena memang Hannah ini udah berjanji dia bakal nyelesain sekolahnya Dia tetep lanjutin kuliah ya guys Dan Hannah ini pun jadi mahasiswa pertama di Juilliard School Yang diwisuda dalam kondisi hamil Setelah menikah Hannah mutusin buat ngubur semua mimpinya jadi balerina profesional Dia dan juga suaminya pindah ke wilayah pedesaan di wilayah utah Amerika Ketika itu Hannah sama Daniel mereka itu bikin satu rumah peternakan di lahan seluas 328 hektare Kebayang gak tuh ya seluas apa Dan semenjak itulah Hannah ini dikenal sebagai Balerina Farm Karena Hannah ini bikin akun media sosial Namanya itu diambil dari hobi awal dia Balerina dan tinggal di sebuah peternakan farm Makanya namanya Balerina Farm ya guys Hannah ini menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya Semua kontennya Hannah disukain sama banyak banget orang Hannah ini punya pengikut yang luar biasa banyak ya guys Di Instagram dan TikTok Hannah punya 9 juta pengikut Dan di Youtube Hannah punya 1,6 juta subscriber Benar-benar banyak banget kan Ya sebenernya Hannah ini bukan sekedar ibu rumah tangga ya Tapi dia adalah seorang konten creator Kisah keluarganya Hannah yang awalnya disukain sama banyak banget orang Mulai dapet kontroversi yang negatif Ketika kisah mereka ini diangkat jadi artikel di majalah Times Ketika itu sang jurnalis menjuluki Hannah sebagai trade wife atau istri tradisional Karena menurut dia Hannah ini benar-benar menjalankan kehidupan sebagai seorang istri yang tradisional banget Ketika itu Hannah sudah melahirkan 8 orang anak Banyak banget kan ya guys Nah siapa aja Anaknya ini usianya deket-deketan banget ya guys Anak pertamanya bernama Henry usianya 12 tahun Anak keduanya Charles 10 tahun Yang ketika George 9 tahun Yang keempat French 7 tahun Lalu Louis usianya 5 tahun Martha usianya 3 tahun Mabel usianya 2 tahun Dan Flora usianya 1 tahun Wow deket-deketan banget kan Lewat artikel yang ditulis sama Times Orang-orang jadi tahu kalau ternyata Hannah melahirkan semua anaknya 8 orang itu secara normal Di rumah tanpa bantuan dari bidan ataupun dokter Bahkan Hannah ini gak pakai perdarasa nyeri Dia juga gak dijahit ya guys Bener-bener ngelahirin sendirian di kasurnya atau di kamar mandi Cuma dibantuin sama suaminya aja Ini kan bener-bener kayak wonder woman banget gak sih Cuma ada satu anaknya Hannah yang bernama Martha Yang dilahirkan di rumah sakit Karena ketika itu Daniel ini lagi gak ada di rumah Dan Martha ini katanya kehamilannya udah di atas 9 bulan Jadi anaknya udah cukup gede Dan akhirnya susah lah buat dikeluarin secara normal gitu ya guys Hannah akhirnya ke rumah sakit Dan disinilah untuk pertama kalinya Hannah lahir dengan bantuan obat perdarasa nyeri Karena sebelumnya Hannah tuh bener-bener gak pakai pen killer guys Kuat banget kan Dan Daniel lewat artikel ini juga baru terungkap Kalau ternyata Hannah melakukan itu semua Atas permintaannya Daniel Daniel ini memang pengen istrinya Melahirkan semua anaknya secara normal Secara alami Tanpa bantuan obat-obatan Maupun bantuan dokter Hannah dia juga membesarkan 8 orang anaknya sendirian Hannah ini gak punya babysitter Dia juga gak punya pembantu rumah tangga Dia bener-bener ngurusin semuanya sendirian ya guys Dari ngurusin 8 orang anaknya Ngurusin keurusan rumah tangga Sampai urusan peternakannya Kalau kalian pernah lihat nih ya konten-kontennya Hannah Bahkan Hannah ini masak semua makanan keluarganya tuh dari nol Kalau dia mau makan roti dia tuh bikin rotinya dari terigu Dia jadiin roti gitu ya guys Kalau dia mau makan keju dia gak beli Kejunya tuh dia bikin sendiri dari hasil-hasil ternaknya Karena memang Hannah ini konsepnya Bikin atau mengolah semua hasil ternaknya Buat dimakan sama keluarganya Jadi dia gak beli keluar Bener-bener ngolah sendiri ya guys Orang-orang kan kayak mikir Wow Hannah ini kok sekuat itu Atau malah dia ini divorcir Buat ngelakuin hal yang Kayanya di luar batas orang normal ya guys Dan terungkap juga Kalau ternyata hal ini tuh dilakuin oleh Hannah Atas permintaan suaminya Karena Daniel itu pengen Semua keperluan keluarganya Dilakukan oleh tangannya Hannah Hannah dia ini bahkan pernah sakit Selama 7 hari Dia gak bangun dari ranjangnya Katanya dia bener-bener tidur Selama 7 hari gak bangun Karena kecapean ya guys Ya kebayang lah Dia ini ngurusin 8 orang anaknya sendirian Dia masih harus masak Dan ngurusin urusan rumah tangga lainnya Wow itu kan Kalau di Indonesia mungkin Udah baby blues duluan ya Dibilangnya Udah ya ampun Meledak kali ini otak ya Dan diketahui juga ya Dari artikelnya Times Kalau Hannah ini gak pake alat kontrasepsi Jadi ya sewaktu-waktu Anaknya tuh bisa nambah lagi Daniel juga bilang Kalau dia memang pengen punya anak lagi Bahkan Daniel tuh gak nanya dulu ke Hannah Apakah Hannah ini pengen punya anak lagi Atau enggak Dia langsung straight to the point Bilang ya dia pengen punya anak lagi Dia pengen punya anak lebih daripada 8 Akhirnya banyak Perbuatannya Daniel Yang bikin mereka ini jadi viral banget ya guys Karena orang-orang tuh mulai beranggapan Apakah Daniel ini bener-bener sayang sama Hannah Apakah Hannah ini beneran bahagia Dengan pernikahannya sama Daniel Atau Hannah ini malah dieksploitasi sama suaminya Kisah Balerina Farm ini jadi viral banget di jagad media Jadi pembicaraan banyak orang Orang-orang jadi ngasih stigma negatif ke Daniel Akhirnya Hannah dia pun bikin klarifikasi Hannah menjelaskan Pertama dia bilang Keputusan terbaik yang pernah dia ambil dalam hidupnya Adalah menikah dengan Daniel Hannah menekankan Kalau dalam kehidupan pernikahannya Dia tuh bahagia banget Kedua Kenapa Hannah dan juga Daniel ini punya banyak anak Dan gak menggunakan alat kontrasepsi Ini adalah keputusan mereka berdua Karena nyatanya Hannah dan juga Daniel Mereka adalah pengikut dari aliran Mormonisme Ini adalah satu aliran di agama Kristen Jadi ya guys Para pengikut Mormonisme ini Anaknya tuh emang banyak-banyak banget Rata-rata di atas empat Bahkan bisa sampai sepuluh, sebelas, dua belas Keluarganya Daniel Dia tuh anaknya aja sembilan ya guys Dan keluarganya Hannah Kalau gak salah anaknya tuh lima Memang orang-orang di aliran Mormon ini Punya keluarga besar Karena itu adalah ajaran di agama mereka Dan ini juga bisa dibilang Kenapa Hannah ini harus melahirkan secara normal ya guys Kalau melahirkan secara sesar Mana mungkin dong bisa punya anak Sampai delapan Empat aja itu kan udah beresiko banget Inilah kenapa akhirnya Daniel itu Ngedorong Hannah supaya selalu melahirkan secara normal Supaya mereka bisa punya banyak anak Lalu kenapa Hannah ini gak punya pembantu rumah tangga Ataupun pengasuh anak Karena ini juga bagian dari ajaran kepercayaannya mereka ya guys Kalau seorang istri ini harus menjalankan tugasnya Sebagai seorang istri Harus yang ngurus keluarga Tapi ya guys Walaupun Hannah ini ngurusin keluarganya sendiri Gak punya pembantu dalam bentuk orang Ya pembantunya dia adalah barang-barangnya ya guys Karena barang-barangnya Hannah ini di rumahnya Itu memang bisa mempermudah urusan rumah tangganya Ibaratnya kalau kita nyapu Dia pakai vakum cleaner Kan lebih gampang Udah sekalian ngepel Nyuci apa itu juga gak dia cuci pakai tangannya ya guys Semua barang-barang di rumahnya itu Sangat mempermudah kehidupan dia sehari-hari Selanjutnya Walaupun keluarganya Hannah ini dibilang sebagai keluarga tradisional Sebenarnya mereka adalah keluarga yang sangat amat kaya raya ya guys Ya bayangkan aja rumahnya luasnya 328 hektare Seluas apa itu ya Lapangan bola juga lewat ya guys Pernah viral juga nih di media sosial Hannah dia itu lagi masak Kompornya kelihatan nih sama netizen Dan harga kompornya Hannah Lebih dari 500 juta ya guys Setengah M itu baru kompornya aja Ya jadi kebayang lah sebenarnya sekaya apa Hannah ini Dan terakhir Hannah ini kan dibilang kehilangan mimpinya Karena cuma jadi ibu rumah tangga aja Padahal kenyataannya Hannah jelas bukan cuma ibu rumah tangga ya guys Dia adalah konten creator yang sangat amat terkenal Bahkan sampai ke seluruh dunia Kita aja orang Indonesia tau ya guys Pengikutnya kan banyak banget jutaan Kalau di Indonesia konten creator itu kan Udah melebihi dari pekerjaan apapun ya Dan penghasilannya Hannah dari konten creator aja udah gak main-main ya guys Hannah ini dia tuh kan juga sering banget yang ngebagiin video-video ketika dia nari balet Dan satu kali dia mengunggah video nari baletnya di media sosialnya Yang nonton jutaan orang guys Melebihi kalau Hannah ini misalkan dia nari secara live gitu ya di satu ballroom Gak mungkin kan yang nonton bisa sampai 9 juta Tapi kalau di media sosialnya Jangkauannya jauh lebih luas Ya ini jadi bikin pertanyaan balik ya guys Apakah Hannah beneran kehilangan mimpinya Atau Hannah malah mendapatkan mimpinya dalam versi yang lebih sempurna Oke guys itu dia cerita kita malam ini Kalau menurut aku ya guys dua poin sih yang perlu kita catat Pertama Apa yang kelihatan di media sosial itu belum tentu yang sesungguhnya ya guys Orang yang kelihatan bahagia ya belum tentu bahagia Orang yang gak kelihatan bahagia belum tentu gak bahagia Karena kan yang tampak di media sosial tuh ya cuman beberapa menit aja dari kehidupan mereka Cuman cuplikannya aja Dan yang kedua Dapat banyak komentar negatif maupun positif Yaitu adalah konsekuensi dari kita yang memang main media sosial tadi ya Konsekuensi bahagianya bisa viral Dapat banyak pengikut Konsekuensi negatifnya ya bakal banyak dapet komentar Dari orang-orang yang bahkan kita gak kenal Oke sekian dari cerita aku malam ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Dan bye-bye